Boleh enggak Ustadz zakat mal itu dengan cara mengumrohkan orang? Enggak boleh. Zakat mal itu tidak boleh untuk mengumrohkan orang. Karena zakat mal itu untuk kebutuhan pokok dia. Kan dia namanya juga orang susah. Lebih butuh makanan pokok untuk hidup dia daripada umroh. Yang sifatnya apa? Tidak wajib. Maka dari itu ya akhi, zakat mal tidak untuk umroh. Apakah benar keturunan Nabi SAW itu adalah Habib? Ya perlu dipelajari kalau memang ternyata betul-betul dia itu keturunan Nabi dan nasabnya betul sampai Hasan dan Hussein. Berarti dia ahlul baik yang harus kita hormati. Tapi Pak, apakah setiap keturunan Nabi dijamin benar belum? Tentu juga. Tetap yang menjadi parameter kita Al-Quran dan Hadis. Adapun mereka yang misalnya mengatakan saya keturunan Nabi, tetap ucapan dia, perbuatan dia, tetap kita jadikan parameternya Al-Quran dan Hadis untuk menilai dia. Apalagi Rasulullah mengabarkan tentang munculnya fitnah yang disebut dengan fitnah serra dan fitnah duhaimah. Rasulullah mengatakan bahwa fitnah itu munculnya dari salah satu kalangan ahli baikku, kata Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa orang yang memang keturunan Rasul itu tidak dijamin. Kecuali yang memang ada dalilnya Hasan dan Hussein jelas dijamin masuk surga. Fatimah radiyallahu anna dijelas masuk surga. Adapun setelahnya sampai hari kiamat, tidak ada jaminan dari Rasulullah s.a.w. bahwa mereka itu pasti benar. Maka tetap rujukan kita Al-Quran dan Hadis Nabi s.a.w. Nah kalau mereka sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, nah ini yang harus kita pegang. Bagaimana cara mendakwahi orang lain itu teman saya sendiri Ustadz, agar meninggalkan musik, tapi dia juga baru kenal. Dia masih mengidolakan penyanyi. Bagaimana cara menasihatinya? Akhi, hendaknya yang kamu dakwahi masalah akidah dahulu. Aisyah radiyallahu anna berkata, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalau lah yang pertama kali turun jangan berzinah, barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena akidah belum kuat. Makanya orang seperti ini dakwakan dulu akidahnya. Tauhid, kuatkan dulu keimanannya. Keimanan dia kepada Allah, kepada kehidupan akhirat, ke surga, ke neraka. InsyaAllah kalau dia sudah kuat, gampang. Mudah sekali. Tapi kalau antum dakwakan pertama kali musiknya, sulit. Kenapa? Rasa takut kepada Allahnya belum muncul di hatinya. Sulit. Ustaz, para imam masalah fikih berbeda pendapat agar ibadah selamat. Apakah setelah imam yang mengikuti, Apakah kita salah imam yang mengikuti ibadah para sahabat? Maksudnya gimana sih ini? Para imam masalah fikih berbeda pendapat. Agar ibadah selamat, apakah kita salah imam yang mengikuti ibadah para sahabat? Pak, semua ulama yang empat, imam madhab, imam malik, imam syafi'i, imam ahmad, imam abu hanifah, semua mereka tidak lepas dari para sahabat. Sampai imam syafi'i menegaskan, Pak, bahwa ucapan sahabat itu hujah. Imam syafi'i sendiri mengatakan, Para sahabat di atas kita, pada setiap ilmu, ijtihad, istidrok, dan istimbak. Pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Bahkan pendapat para sahabat lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Imam Ahmad sama pendapatnya begitu. Imam malik sama, imam abu hanifah sama. Semua imam ini dari empat madhab ini, Bahkan imam ibn hazm, Daud al-Dhahiri, Pun juga sama mengatakan kita wajib merujuk para sahabat. Para sahabat nabi. Makanya, Syekhul Islam mengatakan, Kalau para sahabat berbeda jadi dua pendapat, Haram kita bikin pendapat yang ketiga. Tidak boleh. Kalau para sahabat menjadi empat pendapat, Tidak boleh kita bikin pendapat yang kelima. Kenapa? Karena kalau para sahabat berbeda menjadi dua pendapat, Misalnya, Seakan-akan para sahabat berijma, Bersepakat bahwa pendapat makna daripada hadis tersebut, Antara ini dan itu saja. Maka kalau bikin pendapat yang ketiga, Kita telah keluar dari ijma mereka. Apakah pada saat sholat fardu maupun sunnah, Pada saat membaca surat setelah fatihah diarakat pertama dan kedua, Wajib berurutan sesuai dengan surat yang ada dalam Al-Quran, Atau boleh ngacak, Ustaz? Bagusnya sih, Sesuai urutan. Tapi kalau ngacak, boleh. Tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah pernah sholat malam, Membaca Al-Baqarah, Lalu langsung loncat An-Nisa, Lalu Al-Imran. Berarti tidak berurutan. Kata Syekh Salim, Ini menunjukkan, boleh. Tidak apa-apa. Bagaimana aturan dalam Islam berteman dengan lawan jenis? Karena saya dikerjaan pun satu tim dengan beberapa ikhwan. Wanita dan laki-laki dalam Islam, Tidak boleh campur baur. Kenapa? Karena ini mendekatkan ke zina. Kaidahnya itu filman Allah, Walata qarabu zina. Jangan mendekati apa? Zina. Maka setiap perbuatan yang mendekati zina, Haram. Maka dari itulah, Setiap akhwat dan ikhwan, Hendaklah tanya, Perbuatan tersebut mendekatkan ke zina atau tidak? Enggak, Ustaz. InsyaAllah hati saya terpelihara. Jangan pede begitu. Setan lebih pintar, Mas. Pertama kali mungkin niat antum mau mendakwahi, Tapi lama-lama lihat. Setan itu pintar sekali. Akhul Islam. Azani Allah. Makanya bercampur baurnya laki-laki dan wanita, Di kantor-kantor. Ini musibah, Wallah. Iya. Itu musibah. Kalau saya baca Al-Quran, Agar tidak terbata-bata, Saya selalu mengeraskan suara. Karena kalau saya dengan baca suara diri, Bacaan saya terbata-bata. Namun dengan begitu, Hukum maksud saya untuk membaca Al-Quran, Kedengar orang. Apa saya termasuk ria? Ria itu, Urusan hati. Kalau antum baca Al-Quran, Tidak mengharapkan pujian mereka, Yang tidak ria namanya, Pak. Cuma masalahnya, Kalau antum baca Al-Quran dengan keras, Mengganggu orang atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau ternyata mengganggu orang, Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW, Pernah masuk ke masjid, Dan didapati di masjid itu, Pak. Ada sahabat yang masing-masing sholat, Dan mengeraskan bacaannya. Apa kata Rasulullah? Alainakullakum munajin Rabbah, Fala yajhar ba'dukum ala ba'dil bikiru atih. Ketahuilah, Sesungguhnya, Sebagian kalian sebagai bermunajat, Kalian semua itu sedang bermunajat kepada Allah. Maka janganlah sebagian kalian, Mengeraskan bacaannya, Mengganggu yang lainnya. Mengganggu orang lain, Walaupun dengan bacaan Al-Quran, Tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh, Dan tidak diperkenankan ya Al-Quran Islam. Apabila kita membaca Al-Quran, Pada saat menunggu antrian, Di bandara dan lain-lain. Masuk ria? Pak ria itu sekali lagi apa? Perbuatan hati. Bukan perbuatan anggota badan. Jadi kalau antum baca Al-Quran di depan orang, Tapi hati antum tidak mengharapkan pujian mereka, Tetap antum tidak ria. Tapi kalau antum, Baca Al-Quran sendirian di kamar, Ngumpet-ngumpet, Tapi tetap saja ngarepin apa? Ngarepin pujian orang, Share status rupanya. Lagi baca Al-Quran. Aduh. Ria juga. Tergantung hatinya gimana. Walaupun memang, Kita sangat dianjurkan untuk menyembunyikan apa? Amal kita. Semaksimal mungkin. Karena itu perbuatan salafus salih. Bagaimana jika menyumbang sodakot, Terkadang panitia minta, Kita menuliskan nama. Tidak usah ditulis mas. Kalau antum tidak yakin, Bisa ikhlas. Bilang saja hamba Allah selesai. Hamba Allah kan banyak. Apakah orang yang ria kekal di neraka, Pendapat cumhur ulama mengatakan tidak. Ria itu syirik kecil. Dan syirik kecil berbeda dengan syirik besar. Yang membuat seseorang kekal di neraka itu syirik besar. Kemudian bagaimana jika kita melakukan ibadah, Muncur rasa ria. Tapi kita berusaha menghilangkannya. Apakah Allah mengampuni? Ya. Yang seperti ini tidak berpengaruh. Karena dia masuk dalam firman Allah. Dalam surat an-nazi'at. Adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Allah. Dan dia berusaha menahan hawa nafsunya. Maka surgalah tempat tinggal dia. Maka ketika antum ingin ria dan antum tahan, 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 hilangkan. Masya Allah. Maka itu tidak sama sekali mempengaruhi amalan antum. Insya Allah. Kalau seseorang yang bermaksiat, Bisakah kita sebagai mu'min merubah ia menjadi lebih baik? Akhir. Masalah hidayah itu urusan siapa? Allah. Tapi kewajiban kita adalah Berusaha membimbing dan mengingkari. Kalau kita melihat teman kita berbuat maksiat, Ingatkan. Adapun masalah dia terima atau tidak, Dapat hidayah atau tidak, Itu urusan siapa? Allah. Allah Ta'ala berfirman, Innaka la tahdi man ahbabta, Walakinna Allah ya di mayyasha. Ya, sungguhnya engkauahi Muhammad Tidaklah bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Siapakah yang berhak menerima zakat mal? Delapan asnaf, salah satu dari lapan asnaf. Fakir miskin. Kemudian ada apa lagi? Ibn Sabil, Al-Ghorimin yang terlit hutang, Amilin, Amilnya, Amil zakat, Demikian pula, Fisabilillah, Wafir Rikob, Itu orang-orang budak-budak yang berusaha ingin membebaskan dirinya. Boleh enggak ada delapan asnaf ini satu orang saja Ustaz ke fakir miskin? Boleh, kata para ulama. Enggak apa-apa. Iya. Boleh enggak Ustaz zakat maltu dengan cara mengumrohkan orang? Enggak boleh. Zakat maltu tidak boleh untuk mengumrohkan orang, Pak. Karena zakat mal itu untuk kebutuhan pokok dia. Kan dia namanya juga orang susah. Lebih butuh makanan pokok. Untuk hidup dia daripada umroh yang sifatnya, Pak. Tidak wajib. Maka dari itu, ya, akhi. Zakat mal tidak untuk umroh. Jika dalil hadis yang menyebutkan, Jika tidak berbaiat pada imam, Maka kita akan mati dalam keadaan jahiliyah. Sementara golongan tersebut berpedomban pada Al-Quran dan Sunnah. Pak. Tidak setiap orang yang berpedomban pada Al-Quran dan Sunnah, Pemahamannya betul. Coba, Pak. Rasulullah ketika mensifati orang khawarij. Rasulullah ketika mensifati orang khawarij. Apa kata Rasulullah? Mereka membaca Al-Quran, Tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Mereka membawakan ucapan-ucapan sebaik-baik manusia, Yaitu Rasulullah s.a.w. Tapi mereka melesat dari apa? Agama seperti melesatnya busur panah dari buruannya. Lihat, orang khawarij bawa Al-Quran, bawa hadis. Tapi Rasulullah mengatakan mereka melesat dari agama. Kenapa? Karena mereka pemahamannya, Pak. Antum jangan hanya sebatas melihat, Oh dia kan pedombannya Al-Quran dan Hadis. Ya, semua orang Islam pasti mengatakan pedoman saya Al-Quran dan Hadis. Ya nggak, Pak? Kalau ada orang berkata, Pedoman saya bukan Al-Quran dan Hadis. Pedoman saya filsafat. Bukan orang Islam, Pak. Tapi apakah setiap orang yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, Pemahamannya bisa diterima? Belum tentu. Wajib kita melihat pemahaman salafus. Seperti contohnya tadi. Siapa yang wafat dalam keadaan tidak berbayat kepada imam, Maka matinya bangkai jahiriya. Lalu bikin kelompok sendiri, bikin imam sendiri, Dibayat. Lalu dikatakan, ini maksud Hadis. Bahaya seperti ini, Pak. Di Indonesia sudah berapa banyak kelompok yang dibayat itu imamnya. Sementara kata Rasulullah, Pak. Apabila ada dua khalifah dibayat, Bunuh salah satunya. Yang mana dulu yang harus dibunuh itu juga. Pemahaman siapa seperti itu? Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang hadis tersebut. Dalam biat Muhanna. Dikatakan kepada Imam Ahmad. Hayababdillah. Bagaimana pendapat engkau tentang hadis. Man mata walisa alai imam, mata mitatan jahiliya. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam, Matinya bangkai jahiliya. Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam, kamu tahu tidak siapa imam. Wa an yakula kullu muslim haza imam. Itu setiap muslim mengatakan, ini imam. Jadi bukan hanya diakui oleh segelintir. Sekelompok orang. Syikhul Islam dalam min hajus sunnah. Menjelaskan tentang syarat-syarat imam yang dibayat. Di antaranya dia punya wilayah kekuasaan. Dia bisa menjalankan siasah syariah. Itu baru imam. Adapun yang ada itu bukan imam. Imam dagelan semuanya. Iya. Tidak boleh. Memacabelah umat. Seperti itu ya akhul Islam. Bagaimana memberikan penyadaran untuk penganut syiah, Ustaz. Yang bilang dia tetap Islam padahal hadisnya juga ta'if. Kitabnya kitab syiah. Kita hanya sebatas untuk berusaha menyadarkan dia. Dengan membantah syubhat-syubhat mereka. Setelah kita berusaha untuk bantah, jelaskan. Tetap saja ngeyel ya. Hidayah di tangan. Karena masalahnya apa? Mereka itu lebih percaya kepada imam mereka daripada kepada ulama al-sunnah wal-jamaah. Mereka menganggap ulama al-sunnah wal-jamaah itu kafir. Sehingga sulit sekali kalau kita membawakan perkataan para ulama. Maka harus punya cara untuk menghancurkan dalil-dalil mereka. Makanya ya Alhamdulillah banyak kitab-kitab yang memang bagus sekali pak cara membalikannya pak. Dengan cara apa? Membalikan pendapat mereka dengan pendapat mereka sendiri. Membatalkan pendapat mereka dengan pendapat mereka sendiri. Itu cara yang paling ampuh. Mereka gak bisa jawab sama sekali. Antum bisa merujuk buku-buku yang bagus tentang masalah itu pak. Di antaranya buku yang ditulis oleh Dr. Fadlilahi. Tentang syiah terhadap Al-Quran, syiah terhadap para sahabat dan yang lainnya. Demikian pula kitab-kitab yang lainnya banyak. Bagaimana caranya untuk mengajak suami supaya pelan-pelan belajar dan merekatkan diri ke Al-Quran dan Sunnah Ustaz? Sementara ilmu saya juga belum banyak Ustaz. Sudah sering diajak tapi sepertinya ikut kajian. Karena ajakan istri bukan karena kepengen datang. Iya bu, ajak aja. Yang kedua, ibu harus bisa memperlihatkan akhlak yang baik kepada suami. Buktikan bahwa ibu dengan ngaji kajian Sunnah, ternyata pelayanan ibu semakin istimewa kepada suami. Buktikan bahwa ibu betul-betul ngaji Sunnah. Terkadang banyak akhwat setelah ngaji Sunnah malah melecehkan suaminya. Akhirnya bukan tambah berbakti, tapi malah tambah apa? Meremehkan. Akibatnya apa? Akibatnya durhaka kepada suami. Makanya nasihat saya kepada penanya tadi. Buktikan bahwa kalau memang kamu sudah ngaji Sunnah, mengaji Salaf, sikap kamu kepada suami lebih baik lagi. Akhlak kamu kepada suami lebih bagus lagi. Pelayanan kamu kepada suami kamu lebih lagi. Insya Allah suami akan melihat bagaimana sikap kamu dan sepak kerjaan kamu. Kalau suami merasa kok istri saya setelah ngaji, Masya Allah perubahannya luar biasa. Pelayanannya ajib. Saya yakin. Suami manapun pasti akan merasa senang. Ya udah, Ma, kamu ngaji aja. Kamu gak ngaji, Mas? Ya. Mungkin saya ngaji nanti-nanti. Ya udah, gak apa-apa. Tapi sedikit-sedikit kasih. Misalnya apa? Kaset-sedikit kasih. Kaset-kaset. Perdengarkan. Mungkin Ustaz Arief nih, saya pernah diceritakan sama beliau, pengalaman beliau itu Masya Allah. Ya. Setelin aja. Ya. Da'wah gitu kan. Dah, selesai. Jangan seakan-akan kita ngajarin. Sampai setel aja. Nanti juga dia akan dengar sendiri. Yang lama-lama-lama-lama mudah-mudahan berpengaruh di hatinya. Ya caranya, bagaimana kek? Coba tanya kepada orang-orang yang berpengalaman. Yang Alhamdulillah sudah berhasil. Banyak Alhamdulillah. Apa hukumnya seorang anak membeli tanah kuburan buat orang tuanya, Ustaz? Kalau memang di tempatnya susah tanah kuburan, Pak, gak apa-apa. Kalau di Jakarta ini ya, tanah kuburan susah banget, Pak. Harus ngontrak seumur hidup. Bahkan setelah mati pun ngontrak juga, ya kan? Maka kalau misalnya susah dan sulit ini tanah kuburan, beli aja lah, gak apa-apa. Gak masalah kalau memang dia mampu. Alhamdulillah. Bagaimana Bermakmum kepada imam yang kunut subuh? Kita ikutin apa enggak ya? Ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Syekh bin Bas, Syekh Uthaymin, Syekh Al-Bani mengatakan, baiknya diikuti. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Timiya Rahimallah. Dan diriwati dari Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara sebagian mengatakan, jangan. Iya. Cuma masalahnya, Pak. Memang masalah kunut ini, perbedaannya adalah karena perbedaan dalam menilai hadis. Ada hadis yang mengatakan, Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Sebagian mensahihkan, sebagian mendoifkan. Yang mensahihkan, karena berkaya, gara-gara satu perawi, namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini diperselesaikan oleh para ulama. Yahya bin Main, Ali Ibn al-Madini, Guru Imam Bukhari. Demikian pula, termasuk Imam Syafi'i, menganggap Abu Ja'far Ar-Razi ini fiqah. Sehingga atas dasar itu, mereka mengatakan hadisnya sahih. Sementara jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Zura'ah, dan yang lainnya, mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini ada buruk hafalannya. Artinya, lemahnya ringan. Iya. Dan itu yang dirajikan oleh banyak ulama mutakhirin, seperti Ibn Hajar As-Kulani, dan yang lainnya. Dan kepada pendapat ini, saya condong. Cuma masalahnya terjadi berselesaian dalam masalah menyikapi. Jumhur ulama, mengatakan bahwa, kunud subuh tidak disyariankan. Abu Hanifah mengatakan, bid'ah. Sedangkan, mayoritas ahli hadis mengatakan, sebatas tidak disyariankan saja. Tidak sampai kepada apa? Bid'ah. Sehingga atas dasar inilah, kemudian terjadi perselesaian. Bagaimana kalau kita selat di belakang orang, yang apa? Kunud. Atas pendapat yang mengatakan itu bid'ah, bahwa boleh sama sekali. Tapi atas pendapat cumhur yang mengatakan itu sebatas tidak disyariankan, mereka rata-rata berpendapat, boleh. Dasarnya, perbuatan Ibn Mas'ud. Dimana Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, tetap sholat di belakang Uthman, yang sholat secara sempurna. Ketika ditanya, kenapa? kata Ibn Mas'ud, al-khilafu syar, yang menyelesih itu termasuk syar buruk. Dan kepada pendapat ini, saya condong. saya pernah dengar ada Ustaz yang mengatakan ada tiga kondisi umat Islam dalam beribadah. Satu, karena mengharapkan balasan. Dua, karena takut akan siksa akhirat. Yang ketiga, berharap ibadahnya mengharap Ridhu Allah. Tiga perkara ini sebetulnya tidak bertabrakan. Semua ini masuk dalam kategori ikhlas. Orang yang beribadah berharap balasan Allah berupa surga. Ikhlas tidak? Ikhlas. Orang yang berharap beribadah karena takut api neraka, ikhlas tidak? Ikhlas. Orang yang beribadah berharap mengharap Ridhu Allah, ikhlas tidak? Ikhlas. Semua perkara ini termasuk ikhlas Pak. Tidak bertabrakan satu sama lainnya. Yang salah itu kalau antum berharap dunia dan berharap apa? Akhirat. Sehingga apa? Ini berpengaruh Pak. Kalau seperti ini baru akan menyebabkan pelakunya batal amalnya. Kalau memang ternyata yang lebih dominan itu karena dunianya. Saya pernah dengar hadis begini. Ada dosa yang tidak terhapus dengan istighfar dan taubat dan bisa terhapus dengan kita bekerja keras. Mencari nafkah di jalan halal. Soehingga do'if jiddan. Ini do'ifun jiddan di kelopi dan yang lainnya. Dalam sanatnya ada perahu-perahu yang mutahambil gadib tertuduh berdusta. Sehingga disini sangat lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan palsu. Dan itu tersebar di internet Pak. Makanya hati-hati baca hadis di internet ini bahaya Pak. Jangan mudah percaya di internet itu Pak. Salat terawih jika salat pilih masjid terdekat atau masjid besar tapi agak jauh. Yang lebih bagus di masjid yang dekat rumah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda Hendaklah seseorang salat di masjid yang dekat dengannya. Jangan mencari-cari lagi masjid yang lain. Ini anjuran dari Rasul. Supaya kita makmurkan masjid yang dekat dulu. Kecuali kalau memang yang dekat ini aduh enggak karuan. Salat terawihnya cuopetnya minta ampun Pak. Enggak ada tumak ninah dan yang lainnya. Udah. Enggak sah latih sholatnya kan? Maka kalau memang keadanya seperti itu yaudah cari masjid yang lain yang tumak ninah. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu agar ilmu tidak dikuasai hawa nafsu dengan cara berjihad melawan hawa nafsu. Kata Rasulullah Al-Mujahidu orang yang berjihad itu siapa? Menjahada nafsah li ta'atillah yaitu yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Karena hawa nafsu itu Pak selalu menyeret kita kepada keburukan. Kalau kita tidak lawan sulit. Maka kewajiban kita berjihad dan terus berjihad melawan hawa nafsu. bagaimana sikap kita pada keluarga yang mengadakan acara haul 13 tahunan kematian yang Pak dulu Rasulullah S.T.W. waktu meninggal istrinya Khadijah Bikin haulan gak Pak? Misalnya seribu tahun meninggal Khadijah Seribu hari Hah? Ada gak Pak? Ketika Rasulullah Anaknya meninggal Rukoyah Sama Umul Kulthum Rasulullah bikin haul gak? Mana dalilnya? Gak ada Ketika Rasulullah meninggal dunia Para sahabat bikin haul gak Pak? Gak ada Gak ada satupun para sahabat Bikin haul Rasulullah meninggal dunia Haul 40 hari 100 hari 500 hari 1000 hari Kalau ada dilakukan Pasti mereka yang pertama kali melakukannya Gak ada sama sekali Iya Bisa dijelaskan tentang kias dalam tingkatan dalil Kias Boleh kalau tidak ada Dalil Selama masih ada dalil Kias minggir Makanya kata Kata Imam Ahmad bin Hanbal La yusaru ilal kias Illa inda darurah Tidak boleh memakai kias Kecuali ketika darurat saja Sama dengan apa? Bangkai Kalau sudah gak ada makanan Baru makan Bangkai gak apa-apa Darurat Kias pun sama Kalau sudah tidak ada dalil Baru pakai apa? Kias Selama masih ada dalil Kias gak boleh dipakai Kesalahan yang terjadi adalah Belum apa-apa sudah pakai kias Belum cari dalil Sudah pakai kias Makanya Umar bin Khattab mengatakan Ini kebanyakan ashabur roi Orang-orang yang gemar Memakai roi Kata Rasul Kata Imam Umar bin Khattab apa? A'yadhum An-yahfadhu ahadith Para ashabur roi itu Tidak mampu untuk Menghafal hadis Dan mencari hadis Akhirnya apa? Mereka menggunakan roi Mereka Makanya hati-hati yang akhap Islam Kias boleh Kalau tidak bertabrakan dengan apa? Dalil Ada pun Kalau masih ada dalil Tidak boleh pakai Kias Haram Sebagian da'i berkata Persatuan Islam adalah Dengan teloran dalam Toleran dalam bermadhab Tapi mewajibkan Harus berpegang Kepada salah satu madhab Gimana tuh Ustaz? Pak Imam Syafi'i pernah gak mewajibkan Eh kamu harus ikut madhab saya aja ya Tidak boleh yang lain Tidak Imam Malik pernah gak mengatakan Kamu pokoknya harus ikut madhab saya Tidak Imam Abu Hanifah pernah gak mengatakan Kamu harus ikut madhab saya Tidak Imam Syafi'i bahkan mengatakan apa? Iza wajatum fi kitabi Kalau kalian mendapatkan dalam kitab saya ini Pendapat saya yang bertabatkan dengan Sabda Rasulullah Yang harus kamu ambil Sabda Rasulullah Tinggalkan pendapatku Kata beliau Orang yang mengatakan Wajib ikut satu madhab Sama saja mengatakan bahwa Kebenaran itu Semua ada pada madhab tersebut Kalau dia berkata Oh enggak Kebenaran itu ada terkadang di madhab anu Terkadang madhab anu Terkadang madhab anu Maka ikuti kebenaran dong Kita tidak boleh pak Menganggap Selain Rasulullah Sama dengan Rasulullah Tidak boleh Yang ma'asum Hanya siapa? Rasulullah Hadapun imam madhab Tidak ma'asum Kita jadikan para-para ulama itu Sebagai apa? Wasilah dalam memahami Al-Quran dan Hadith Hadapun kita katakan bahwa Imam Syafi'i enggak mungkin salah Madhab Syafi'i itu wajib diikuti Enggak mungkin salah Ini salah besar Yang jelas siapa yang diatas dalil yang kuat Itu yang paling kita dahulukan Ada da'i yang menggunakan kebiasaan Rasul Adalah bertanya Kenapa kamu melakukan itu? Ini dalil bahwa Rasul Tidak pernah melarang bid'ah Dengan membantah syubhat ini Bagaimana ya Ustadz? Akhir Justru Rasulullah bertanya itu Karena perbuatan tersebut apa? Enggak benar Kalau perbuatan itu benar Rasulullah enggak bakalan menanya kayak gituan Rasulullah cuma diam biasanya Tapi karena itu enggak benar Rasulullah nanya Kamu kenapa lakukan itu? Karena bertanya seperti ini Berhubungan dengan masalah fonis Orangnya ahli bid'ah atau bukan Musyrik apa kafir atau bukan Itu masalahnya Contoh misalnya Ketika Muad bin Jabal datang dari Syam Datang ke Rasulullah Sujud Apa kata Rasulullah? Hai Muad Apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Kenapa Rasulullah berkata begitu? Karena itu perbuatan enggak benar Kemudian Muad mengatakan Hai Rasulullah Saya melihat orang-orang sujud Kepada pendeta mereka di Syam Saya berpikir kita kaum muslimin Lebih layak untuk apa? Sujud Rupanya Rasulullah bertanya itu Untuk mengetahui Dia ada syubat apa tidak Akhirnya kemudian Rasulullah SAW hilangkan syubatnya Apa kata Rasulullah Ya Rasulullah Hai Muad Kalau lah aku Perintahkan seseorang Sujud kepada orang lain Aku perintahkan istri Sujud kepada Sujud Artinya sujud itu hanya untuk Justru Dalil ini justru dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW mencap Bahwa itu tidak benar Sebab kalau itu benar Biasanya Rasulullah diam Contoh Perkatan hadis Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Atau Sa'ad bin Nabi Waqqas Kuna na'zil Wal-Quran yanzil Kami dahulu melakukan azal Azal itu Mengeluarkan air mani Di luar kemaluan istri Sementara Al-Quran turun Dan tidak ada larangan Tidak pula ada apa? Nabi pun tidak apa? Melarang Kata para ulama Diamnya Nabi itu Tanda Perbuatan itu Boleh Tidak apa-apa Nah justru ketika Nabi mengatakan Kenapa kamu berbuat seperti itu Artinya itu tidak boleh Cuma Nabi ingin tahu Alasan kamu apa Apakah orang yang masuk surga Belum tentu selamat Terisiksa kubur Ustadz Ya betul Karena orang yang masuk surga itu Tiga Tingkatan yang paling tinggi Masuk surga Tanpa hisab dan adab Tingkatan yang kedua Masuk surga Dengan hisab Tapi tidak diadab Tingkatan yang ketiga Masuk surga Dengan diadab Karena keyakinan kita Al-Sunnah wal-Jamaah Bahwa orang Orang yang mu'min Yang masuk neraka itu Tidak akan kekal Dalam api Neraka Ya Ustadz Kalau hadis do'if Boleh diamalkan Enggak Kalau dia jadi soheh Ini pertanyaan aneh Menurut saya Hadis do'if Boleh diamalkan Kalau jadi soheh Hadis do'if Ya do'if Ya soheh Hadis soheh Soheh lagi Kecuali Kalau memang sohenya Soheh Misalnya antum Melihat ada hadis Sanatnya do'if Tapi setelah antum Kumpulkan sanat-sanatnya Kok banyak penguat-penguatnya nih Jadi soheh naik Ya jelas itu soheh namanya Boleh diamalin Boleh Enggak masalah Ya Ada pun kalau Hadis do'if Yang tidak ada penguatnya Tidak pula ada jalan lain yang menguatkan Ya sudah Do'if Enggak boleh diamalkan Enggak boleh Apa benar ustad Nanti kita akan Memerangi Arab Saudi Dalam hadis katanya Pak Keyakinan syiah itu pak Mereka Mengyakini bahwa Imam Mahdi mereka itu Akan memerangi apa Kaabah Dan masjidil haram Dan mereka akan Menghancurkannya Saya khawatir ini Pemikiran yang berasal Dari sana Syiah itu pak Ya Makanya dari itulah Ya akhar islam Azani Allah Waiyakum Hati-hati dengan Pemikiran-pemikiran Seperti ini Bahwa kita akan Memerangi Bagaimana Kita akan Memerangi Orang yang di atas Tauhid Bagaimana Kalau misalnya Mereka di atas Tauhidullah Di atas sunnah Rasulullah S.A.W Kemudian kita Perangi Yang salah Bisa-bisa Kita yang memerangi Pak Karena Rasulullah Bersabda apa Mencaci maki Seorang muslim itu Kefasikan Dan memerangi Kau muslim itu Apa Kekafiran Lihat Mencaci maki muslim Aja apa Fasik Kemudian Memerangi mereka Apa Kufur Kata Rasulullah S.A.W Kef Subhanallah Ya akhul Islam Azan Ya Allah Ini jelas Perkataan yang Tidak benar Ya akhul Islam Yang Rasulullah Kabarkan Sebelum Imam Mahdi Muncul Itu akan Di Saudi Itu akan Menjadi Tiga Pasukan Yang saling Berperang Tiga Pasukan Ini kata Rasulullah Masing-masing Dipimpin oleh Anak Khalifah Lalu mereka Akan Berperang Dan tidak Ada yang Kalah Perang Saudara Itu Nah ketika Terjadi Perang Saudara Seperti Ini Datanglah Dari Arah Timur Pasukan Berbendera Hitam Lalu Kemudian Memerangi Tiga Kelompok Ini Untuk Apa Supaya Bersatu Padu Kemudian Dibaiatlah Imam Mahdi Di sana Kata Rasulullah Siapa yang Melihatnya Hendaklah Ia Membayatnya Walaupun Dia pergi Merangkap Tapi Bendera Hitam Ini Bukan ISIS Mas Kalau ISIS Jelas Khawarij Mas Itu Imam Mahdi Imam Mahdi Itu Keturunan Dari Al-Hasan Bin Ali Bin Abi Talib Emang Dari Keturunan Ahlul Baid Betul Maka di zaman Imam Mahdi Inilah Kemudian Islam Menjadi Apa Tegak Sebab Imam Mahdi Nanti Akan Memerangi Setelah itu Setelah Beliau Dibaiat Di Kaabah Kau bersatulah Kau Muslimin Setelah Bersatu Itu Kemudian Baru Memerangi Persia Berperang Melawan Romawi Nah Ketika Terjadi Perang Antara Kau Muslimin Dan Romawi Jatuh Konstantinopel Kembali Dikuasai Kau Muslimin Nah Ketika Itu Dajjal Muncul Nah Ini Akhal Islam Azan Ya Allah Makanya Apa Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Umat Islam Umurnya Cuma 1500 Aneh Sebab Kalau 1500 Berarti Sisanya Berapamu Berapa Tahun Lagi Sekarang Berapa 1438 Berarti Sisa Berapa 62 Sementara Nabi Isa Aja Tinggal Di Dunia 40 Tahun Berarti Sebentar Lagi Banget Ini Ini Tidak Ada Satupun Bahak Al-Islam Azan Ya Allah Waiyakum Kata Ibnu Hajar Asfalani Dan Mikinpula Para Ulama Semua Hadis Yang Menyebutkan Tentang Umur Umat Islam Palsu Semuanya Palsu Rasulullah Saja Ditanya Oleh Malikat Jibril Kapan Hari Kiamat Jawabannya Apa Yang Bertanya Dan Tidak Lebih Tau Daripada Yang Bertanya Bukankah Lebih Baik Kita Beradab Dengan Adab Rasulullah Jangan Berani Memastikan Umur Umat Islam Tinggal Segini Masa Tidak Pernah Maksimastikan Semoga Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Saya Kira Syukur Sampai Disini